Intro Sahabat EKB jumpa lagi dalam acara Gemakas Indonesia bersama saya Santiani Manurung sebagai pemandu percakapan Gemakas Indonesia adalah acara yang membahas isu seputar sosial, politik, pendidikan dan membahas perkembangan pemikiran di dunia teologi atau dalam ajaran-ajaran kekristenan Dan tema pada episode kali ini adalah kedatangan Kristus yang kedua Bersama dengan kita sudah hadir Pastor Untung Ongkowijaya TSD dari Gereja Sultan Baptist Texas yang akan membahas tema ini Dan akan menolong kita Pastor Untung, dalam Alkitab beberapa catatan tentang kedatangan Kristus kedua atau hari Tuhan Mengundang percakapan, mengundang pertanyaan dan juga dinamika Dalam kalangan orang-orang Kristen Pertanyaan yang sering ditanya adalah, kapan sih kedatangan Kristus? Terlebih lagi di masa pandemi ini saya dengar begitu ya dari beberapa warga jemaat saya Bu Pendeta, apakah ini tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang? Dengan invasi Rusia ya ke Ukraina, apakah ini tanda-tanda bahwa hari Tuhan akan datang? Begitu Nah, dalam Alkitab juga kan percakapan tentang ini kan juga ditulis ya Percakapan antara Yesus dengan para murid ya tentang kedatangan anak manusia Betul Atau akhir zaman Apakah dalam Alkitab memang dicatat begitu persisnya kapan? Atau semacam tandanya kapan? Sehingga orang dari setiap generasi kalau sudah muncul begitu ya Entah itu bencana, entah itu virus, entah itu perang Lalu kemudian yang langsung ditanyakan begitu ya Apakah ini sudah tanda-tanda akan datang Kristus kedua? Betul sekali Ibu Santi bahwa memang Sebagai orang percaya kita mengharapkan kedatangan Tuhan Karena dialah kekasih kita bukan? Kita ingin segera mengalami perjumpaan dengan Tuhan Sang mempelai pria Dan kita mempelai wanita sebagai gereja adalah mempelai wanita Jadi karena kerinduan, bukan karena putus asa ya Pastor Semoga begitu Tetapi memang persoalannya adalah bahwa Ada orang-orang yang ketika menghadapi gejola kehidupan dunia ini Entah peperangan, entah gempa bumi, entah pandemik, atau apapun juga Langsung mereka mengkaitkan bahwa ini adalah tanda di mana Tuhan Yesus akan datang dengan segera Di satu sisi Ini sih oke kalau itu menjadi semacam pemicu bagi kita untuk lebih serius di dalam menjalani kehidupan ini Beriman kepada Tuhan dengan sepenuh hati Tetapi kita tidak akan pernah bisa mengklaim bahwa pada tanggal sekian Tahun sekian Tuhan Yesus akan datang dan saya telah mendapatkan Bisa mengatakan wahyunya atau ada yang mengatakan menurut perhitungan-perhitungan di dalam Alkitab Bahwa telah dihitung oh kalau ini sejak dari apa itu nubuatan atau apokaliptik dari Daniel dari Heskiel Lalu dihitung oh tanggal sekian akan datang Tidak bisa Itu merupakan sebuah rahasia ilahi Bahkan dikatakan bahwa anak manusia tidak bisa tahu Malaika tidak hanya Bapak saja yang tahu Jadi tugas kita adalah memang selalu berjaga-jaga Selalu berjaga-jaga Namun demikian Kenapa sih kok harapan Yesus datang kedua kalinya ini begitu kuat Iya padahal sudah dikatakan tadi ya Tidak jelas tandanya tidak diberitahu juga persisnya Tapi tetap saja ini menjadi harapan lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan Betul Apa yang melatar belakangi Jadi memang karena ketika Yesus naik ke sorga Malaikat itu bilang kepada murid-murid Oh kenapa kamu menengah ke langit Dia akan segera datang seperti dia naik ke langit Dan dia akan turun seperti itu Jadi mereka punya harapan itu Dia berpikir bahwa kedatangan Tuhan itu akan segera Dan memulihkan kerajaan Jadi di dalam situasi Saya tidak bisa katakan itu sebagai sebuah keputus asaan Tetapi justru sebuah pengharapan Tetapi memang pada saat itu orang-orang percaya Sedang mengalami ujian yang luar biasa Pada zaman pemerintahan Romawi itu Kaisar-kaisar yang muncul Karena mulai dari Nero Yang kemudian nanti setelah itu keruntuhan Yerusalem Dan pada zaman Domitian Itu pada zaman Yohanes Dimana dia Apa itu Sebagai kaisar yang harus disembah Begitu ya Jadi ini Kok gambarannya mirip dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab Tetapi Kok Yesus tidak datang juga Kok Yesus tidak datang juga Jadi di dalam Alkitab Dua kelompok muncul Ada orang yang percaya Dengan sepenuh hati Dan kemudian dia mencoba Menghitung-hitung Kapan kedatangan Tuhan Dan ini Terus terang Ini memunculkan Aliran Denominasi tertentu Yang sampai saat ini Selalu mencoba untuk Mencari tahu Tentang kapan Yesus datang Tetapi ada yang kemudian menjadi skeptis Dimana Enggak Itu hanya simbol saja Yesus sebetulnya tidak akan datang dalam bentuk seperti itu Bahkan Kelompok yang mengejek Bahwa Yesus itu sudah lupa lah Dia tidak akan datang Jadi ada kelompok yang memang sangat berharap Tapi apakah itu bisa juga Karena memang di latar belakangi Ada persoalan Begitu ya Ada di latar belakangi oleh penderitaan Jadi sekaligus Juga ada harapan Supaya semuanya ini Sudahlah Selesai Begitu ya Supaya penderitaan ini juga selesai Selalu secara psikologis Sosiologis ada Seperti itu ya Ada ya Faktor-faktor seperti itu Tetapi juga di sisi yang lain Tadi Pastor mengatakan Ada yang justru malah Sikap kontra nih Sikap yang sebaliknya Udah lah Itu Itu Tidak ada Itu ya Seperti dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 itu Yang terutama harus ketahui Ayalah Bahwa pada akhir Hari-hari zaman akhir Akan tampil Pengejek-pengejek Dengan ejekan-ejekannya Yaitu Orang-orang yang hidup Menuruti hawa nafsunya Kata mereka Dimanakah janji Tentang kedatangannya itu Sebab sejak Bapak-bapak Lelur kita meninggal Segala sesuatu Tetap seperti semula Pada waktu dunia Diciptakan Ini siapa ini Apakah orang-orang Seperti ini juga ada Dalam Kalangan Orang-orang Kristen Saat ini Kaum skeptik Selalu ada Dalam sepanjang zaman Selalu ada Tetapi itu yang menjadi Ujian Ujian Bahwa gereja Harus tetap menyuarakan Bahwa Yesus pasti Akan datang Untuk kedua kalinya Persoalannya Apakah kita Siap Atau tidak Nah Yang Yang Ingin saya Jelaskan Di dalam Topik kali ini Sebetulnya Adalah Bagaimana Di dalam Kotbah Yesus Tentang akhir zaman Dan bagaimana Kaitan ini Dengan Seven Jewish Fist Jadi Tujuh perayaan Yahudi Dimana Tujuh perayaan Yahudi ini Empat perayaan itu Sudah digenapi Di dalam Yesus Dan ini penting Kedatangan Yesus pertama itu Dalam kedatangan Yesus yang pertama Nah Ini yang akan Kemudian Menjadi Sebuah Pengharapan Kalau Yesus Dalam pertama Dia sudah menggenapi Tujuh Dari Menggenapi Empat dari Tujuh perayaan Yahudi Maka yang tiga ini Juga akan Digenapi Pada saat Kemudian Begitu Pada kedatangan Yesus Yang keduanya Gitu ya Nah Kenapa sih Ada pemahaman Seperti itu Paulus Katakan Di dalam kitab kolose Fasal yang kedua Ayat yang Ke enam belas Tujuh belas Tujuh belas Dikatakan begini Ini carilah perkara Yang di atas LAI memberi Judul seperti ini Karena itu Janganlah Kamu Biarkan orang Menghukum Kamu Mengenai Makanan Dan minuman Jadi ini Berkaitan dengan Masalah hawal Dan kosher Itu Di dalam Budaya Yahudi Atau Mengenai Hari-hari Raya Ini perayaan Perayaan Tentu Yang Kita tahu kan Kalau Orang Yahudi Melakukan perayaan Itu Luar biasa Korbannya itu Jadi Maksudnya Memberikan Persembahan Korban itu Banyak sekali Dan sangat Detil Dan sangat Detil Itu kalau kita Pelajari di dalam Kitab Imamat Bulan baru Ataupun Hari Sabat Jadi mereka Ada Semuanya ini Ini penting Pernyataan Semuanya ini Hanyalah Bayangan Bayangan Jadi Apa yang Dinyatakan Di dalam Hukum Taurat Itu Itu Bayangan Dari Iya Apa yang Harus datang Sedang Wujudnya Ialah Kristus Jadi yang Tertulis dalam Hukum Taurat itu Bayangan Saja Dan Itu Wujudnya Adalah Kristus Kristus Itu Merupakan Penggenapan Terhadap Perayaan Perayaan Yang sudah Dicanangkan Di dalam Kitab Imamat Khususnya Imamat Fasal 23 Jadi Itu hanya Bayangan Sedangkan Yang Sejatinya Adalah Kristus Itu Kristus Itu Sendiri Nah Sebelum Saya Bahas Tentang Masalah Ini Tentang Apa Apa Saja Yang sudah Digenapi Oleh Yesus Dalam Kayetannya Dengan Kitab Imamat Saya Tertarik Untuk Sedikit Melihat Tentang Kotbah Yesus Berkaitan Dengan Fasal 24 Dan 25 Jadi Sekilas Saja Jadi Kotbah Tentang Akhir Jaman Nah Ini Bayat Allah Akan Diruntuhkan Oke Dan Yesus Duga Mengatakan Disana Tentang Tanda-tandanya Dimana Di atas Tidak Akan Satu Batu Pun Disini Dibiarkan Terletak Di atas Batu Yang Lain Semuanya Akan Diruntuhkan Dan Itu Digenapi Pada Keruntuhan Baid Allah Atau Yerusalem Pada Tahun 70 Sesudah Masahi Tetapi Yang Paling Penting Pesan Dari Ini Bukan Soal Keruntuhan Baid Allah Ini Sebagai Tanda Yang Paling Penting Adalah Bahwa Upacara Segala Macam Upacara Dibait Allah Yerusalem Itu Tidak Lagi Dibutuhkan Karena Itu Sudah Digantikan Dengan Baid Allah Yang Sesungguhnya Yaitu Diri Kita Sebagai Baid Yang Kudus Lalu Permulaan Penderitaan Ketika Yesus Duduk Di atas Bukit Zaitun Dan Kemudian Murid-murid Bertanya Katakanlah Kepada Kami Bila Mana Itu Akan Terjadi Dan Apakah Tanda Kedatanganmu Dan Tanda Kesudahan Dunia Katanya Nah Ini Kemudian Yesus Menjelaskan Tanda Tanda Apa Saja Artinya Ini kan Pertanyaan Murid-murid Yesus Ini kan Berkaitan Dengan Yang Sebelumnya Betul Berkaitan Dengan Sebelumnya Tentang Baid Allah Yang Hancur Itu Betul Nah Tetapi Ayat Yang Ke 14 Ini Yang Kemudian Penting Dan Injil Kerajaan Ini Akan Diberitakan Di Seluruh Dunia Menjadi Kesaksian Bagi Semua Bangsa Sesudah Itu Barulah Tiba Kesudahannya Jadi Ini Juga Menjadi Sebuah Tanda Yang Mesti Kita Cermati Apa Itu Injil Kerajaan Allah Akan Diberitakan Di Seluruh Dunia Sebentar Ini Menarik Apa Itu Injil Kerajaan Allah Yang Diberitakan Di Seluruh Dunia Dalam Kaitan Dengan Kedatangan Kristus Yang Kedua Tunggu Setahan Dulu Pastor Kita Bahas Itu Di Segmen Yang Kedua Karena Ini Menarik Dan Kita Dengarkan Dulu Pesan Berikut Ini Terima Terima kasih telah menonton 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 Dan seterusnya Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton